Cinta kasihnya besar pada kita Jauhan murkanya diminum anaknya Belenggu dosa tiada lagi kuasanya Terbukalah jalan selama jiwa kita Puji syukur ku menyembahmu Dari kemuliaanmu Tuhan kau memanggilku Kenapkanlah rencanamu Tuhan pimpinlah hidupku Selamat sore semuanya KNM 2013 KNM 2013 KNM 2013 Terima kasih silahkan duduk Kita akan masuk dalam sesi seminar Komunitas yang mengubahkan Nah untuk itu kita bersyukur kehadiran dua hamba Tuhan Yaitu senior kita Sekali boleh dipanggil abang gitu ya Karena mereka adalah abang-abang kelas kita Tapi mungkin sudah sepantaran dengan bapak kita gitu ya Jadi kita mau panggil abang atau bapak Ya kita panggil bapak ya Baik yang pertama saya mengundang dengan hormat Kehadiran bapak Hari Limanto MDF Untuk maju ke depan ini Dan yang kedua mengundang dengan hormat Kesedihan bapak pendeta Anton Angkau Untuk maju ke depan ini Ya silahkan duduk Pak Hari dan Pak Anton Ya Selamat sore Pak Hari Ya selamat sore Pak Anton Ya tadi kenapa saya bilang mereka adalah senior kita Pak Hari ini adalah alumni dari persekutuan siswa Kristen Tahun berapa Pak? Persekutuan siswa Kristen tahun berapa Pak? Tahun 80an Tahun 80an Ya mari kita dulu bersyukur Untuk kuah pelayanan persekutuan siswa Kristen Perkantas Dan yang di sebelah kiri saya Yaitu Bapak Pendeta Anton Angkau Beliau adalah produk Camp Nasional Mahasiswa tahun 80 Ya Jadi mereka adalah orang-orang yang juga duduk Sama seperti Anda-Anda pada sore hari ini Nah tanpa memperpanjang Ya siapa mereka berdua Nanti kita mungkin akan tahu lebih jelas siapa mereka berdua dengan apa yang mereka paparkan Dan untuk lebih detail sebenarnya ada profil mereka di halaman 84 Kalau kita lihat Ya dan juga Kita bisa lihat di halaman berikutnya Yaitu halaman 88 Jadi supaya waktu kita yang singkat ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya Saya langsung saja mempersilahkan yang pertama yaitu kepada Bapak Hari Limanto Silahkan Pak Selamat sore rakan-rakan mahasiswa Wah nampaknya memang banyak berkat di camp ini Tetapi sekaligus juga Bagaimana pulang dari camp ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang Itu PR yang panjang Saya pikir tema kita ini bisa menjadi satu pokok perenungan yang panjang Dan sangat visible Dan sangat mungkin Dilakukan Tetapi juga bisa menjadi slogan Kalau ini hanya berhenti sampai disini Saya ingin menyampaikan Pemaparan dalam Mempertemukan dua mandat yang Diajarkan oleh Alkitab Ya Mungkin bisa dimunculkan slide-nya Kegerakan pelayanan kita Lebih banyak Mengerjakan Salah satu mandatnya Bukan berarti Mandat yang lain Mandat budaya tidak dilakukan Tetapi Porsi Untuk mengerjakan Mandat injilnya Itu Jauh Lebih mendapatkan perhatian Nah di dalam lingkup daripada satu kegerakan kekisnan secara keseluruhan Bahwa Kita juga Menemukan Ketidakseimbangan Ketidakseimbangan di dalam melaksanakan mandat itu Bagaimana Ada yang Memperbesar Memberikan porsi yang begitu luar biasa Kepada mandat injilnya Tetapi Mandat budayanya Terlalu kecil Bahkan tidak tersentuh sama sekali Padahal kalau kita lihat Di dalam pola pelayanan Tuhan Yesus Kita Menemukan Kedua konteks ini Dijalankan Secara bersama-sama oleh Yesus Sebagai satu patron Pelayanan kita Tetapi dalam kenyataan kita Menjumpai Kepincangan-kepincangan ini Di sisi yang lain Kita juga menjumpai Mandat budaya dikerjakan begitu luar biasa Mandat injilnya hampir Terabaikan Bahkan terabaikan sesungguhnya Nah bagaimana kita mempertemukan Dan menjalankan pelayanan yang bersifat holistik Mempertemukan dua konteks mandat ini Karena pelayanannya holistik adalah pelayanan Yang menjalankan kedua mandat ini Bagaimana kekristenan bukan hanya Berbicara Verbalitas Keselamatan Tetapi bagaimana implementasi keselamatan Di dalam kesejahteraan manusia Menjadi bagian di dalamnya Yesus juga berbicara Soal keselamatan Tapi dia juga berbicara Soal Bagian daripada kehidupan Sisi kehidupan manusia Yang lain Yang sakit dia sembuhkan Yang lapar dia kasih makan Kedua konteks ini berjalan Di dalam konteks pelayanan Yesus Yang kedua Saya ingin membagikan Motivasi itulah Yang menjadi Pelaksana Yang melatar belakang Yang menggerakkan kita Untuk melakukan kedua mandat ini Mandat injil Itu dikerjakan Karena keluar Dari kasih yang begitu dalam Dari semangat guru kota itu Nah Mandat budaya pun adalah Keluar daripada Kasih yang sama Melihat manusia Yang papah Dan sebagainya Ini sesuatu hal yang Perlu Terus menerus Kita melihat kepada dua konteks Oleh sebab itu Saudara Saya melihat Pada waktu Yesus mengatakan Kasihlah Tuhan alamu Dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Hukum yang terutama Langsung dia mengimbangi Dengan kasihilah sesama manusia Seperti dirimu sendiri Hukum yang kedua Ini berjalan paralel Bagaimana orang bisa melihat Keutuhan daripada kasih itu Kalau hanya salah satu yang dibagikan Nanti Bagaimana saya Pak Anton Beliau yang punya banyak pengalaman Di lapangan Akan membagikan Bagaimana dibersentuhan Dengan kelompok-kelompok lain Dan bagaimana kasih itu dilihat Secara nyata Dan bagaimana Gap sosial Yang dimana perspektif Pada waktu kita melihat konteks Yang berbeda dengan kita Sudah di dalam satu kacamata Kecurigaan Kacamata musuh Kacamata yang lain Sehingga menimbulkan ketakutan Untuk berbuat Padahal kalau kita melihat Dan menemukan kesamaan-kesamaan Yang bisa dikerjakan Maka di situ akan memiliki dampak Yang sangat besar Yang di dalam konteks motivasi kasih ini Saudara Saya Mengutip Apa Yang dikatakan Oleh John Stott Di dalam bukunya yang Sangat dikenal Sangat baik Dia mengatakan bahwa Tanggung jawab penginjilan Dan tanggung jawab Pelayanan sosial Dengan menyoroti Hukum kasih Sebagai berikut Dia katakan Disini ada dua perintah Yesus yang utama Yang pertama Hukum kasih Kasihlah sesama manusia Dan amanat aku Pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan melakukan Dan sebagainya Kita melihat Keduanya Kelihatannya sama saja Sehingga Jika dia memberitakan Injil Jika seseorang memberitakan Injil Dia sudah memberitakan Kasih itu John Stott mengatakan Amalat agung itu Berhenti Di dalam konteks Dikatakan Yesus Ya Tidak menjelaskan Tidak menyelesaikan Dan tidak mengganti Hukum yang utama Kasihlah sesama manusia Maka Harus ada Tindakan berikutnya Pada waktu Seseorang Datang Dengan kondisi Hapar Dalam kondisi Yang tidak berdaya Dia kasih gambaran Maka Sebaiknya Kita memberikan Makan kepada dia Untuk dia bisa Melihat kasih itu Dan itu Saudara Baru kalau ada Kesempatan Ada peluang Yang Tuhan berikan Bagaimana Kebenaran Dikasih Kepada Tuhan Itu menjadi bagian Juga di dalamnya Jadi Bisa saja Di dalam pelaksanaannya Masing-masing Punya tujuan yang berbeda Dikatakan demikian Tetapi Masing-masing Juga independen Tetapi Di dalam kesempatan Yang sama Keduanya bisa Berjalan bersama-sama Saya Sangat setuju Dalam konteks ini Yang kedua Saudara yang saya ingin Sharing Di sini adalah Kewaspadaan kita Terhadap Bentuk-bentuk Pertolongan-pertolongan Yang bersifat Karitatif Sebagai bagian Daripada Model pelayanan-pelayanan Sosial yang ada Kita ingat Di dalam Sebentar lagi Kita masuk Momentum Natal Di dalam Momentum Natal Kita ingat Satu sosok Yang sangat terkenal Santa Claus Atau Sinterklas Yang terkenal Dengan membawa Begitu banyak Banyak hadiah Di belakang Kunggungnya Kemudian dia Bagi-bagi Semacam itu Model pelayanan Sosial kita Bukan model Semacam itu Karena itu Tidak menyelesaikan Akar masalah Yang ada Akar masalah Itu Yang harus Diselesaikan Ini sesuatu Hal yang sangat Penting Jadi bagaimana Kita itu Tidak memberi Roti Kepada seseorang Tetapi Memberi Kail Bagaimana Mengubah roti Menjadi Kail Kalau di dalam Alkitab Roti Jadi Air Jadi Anggur Sekarang Roti Menjadi Kail Bagaimana Karena Pelayanan kita Dalam konteks Sosial ini Bukan bersifat Memanjahkan Bukan Meninabubukan Tetapi Membuat Seseorang itu Bagaimana Bisa Kreatif Bisa Mengentas Dan menolong Kondisi Kondisi Mereka Dan ini Yang harus Dilakukan Oleh Banyak Banyak Bihar Saya Kasih Contoh Sudah Ada Satu LSM Yang Mereka Sembunyikan Identitasnya Sebenarnya Ini adalah LSM Yang Dikerjakan Oleh Beberapa Hamba Tuhan Yang Emeritus Juga Ada Di Dalamnya Dosen Dosen Ya Di dalam Bidang Keahlian Mereka Dan mereka Punya Gerakan Untuk Masuk Kedalam lingkungan Lungkungan Sosial Yang Membutuhkan Air Bersih Dan Sebagainya Dan Bagaimana Mereka Bisa Mengubah Mensulat Kondisi Kondisi Yang Tidak Memungkinkan Semacam Itu Diubah Bisa Menjadi Berkat Yang Begitu Besar Bagi Masyarakat Setempat Itu Ada Di Wilayah Jawa Timur Akhirnya Diketahui Bahwa Yang Melakukan Gerakan Ini Dalam Kombok Kristen Bagi Mereka Tidak Menjadi Persoalan Karena Manfaat Itu Dirasakan Oleh Masyarakat Sekitarnya Itu Itu Salah Satu Contoh Nah Saya Mengajak Kembali Kepada Kita Keasikan Kita Mengerjakan Mandat Injil Sampai Kita Bisa Laleh Mengerjakan Tanggung jawab Tanggung jawab Sosial Yang Seharusnya Menjadi Bagian Di dalam Kegerakan Pelayanan Kita Mengatakan Pemuritan Aja Tidak Habis Habis Kapan Kita Mengerjakan Itu KTB Aja Tidak Habis Habis Saya Katakan Itu Bisa Dilakukan Sedini Mungkin Dan Jika Kita Punya Kepekaan Kepekaan Di dalam Lingkungan Sosial Kita Sejak Awal Maka Itu Gelombang Kegerakan Yang Sangat Besar Yang Dilakukan Beberapa Teman Di Sekitar Wilayah Jawa Timur Saya Kasih Contoh Itu Ada Satu Staff Di Pari Yang Kumpulkan Anak Anak Yang Tidak Mampu Dan Mayoritas Mereka 90% Mereka Itu Adalah Non-Kristian Mereka Memberikan Bimbingan Bimbingan Belajar Sedemikian Rupa Itu Berimplikasi Kepada Keluarga Keluarga Yang Ada Bahkan Masyarakat Yang ada Di Sekitarnya Bisa Memberikan Pertolongan Pertolongan Bantuan Untuk Menolong Siswa Itu Lebih Jauh Ada Yang Kirim Makanan Beras Dan Sebagainya Untuk Bisa Men-support Supaya Kegiatan Itu Bisa Berjalan Dengan Sampai Hari ini Dikerjakan Ada Kira-kira 70-80 Anak Dikerjakan Ya Contoh Mereka Melihat Apa Yang Menggerakkan Sampai Kita Bisa Melakukan Seperti Itu Itu Menjadi Pertanyaan Besar Bagi Mereka Dan Pada Waktu Mereka Tahu Bahwa Ini Adalah Kegerakan Yang Dilakukan Oleh Sekelopok Kecil Dari Orang-orang Kristi Sama Sekali Tidak Ada Kecurigaan Yang Menjadi Bayangan Kita Sebelumnya Pada Waktu Kita Melakukan Itu Yang Terjadi Jadi Bagi Saya Saudara Bagaimana Menolong Masyarakat Yang Sangat Sederhana Itu Dengan Atau Mengalui Pendidikan Semacam Ini Non Formal Untuk Menata Masa Depan Mereka Yang Ketiga Saudara Bagaimana Kita Bisa Mengerjakan Mandat Injil Dan Mandat Budaya Dan Bagaimana Kita Bisa Memulai Satu Gerakan Mandat Budaya Ini Tanpa Meninggalkan Mandat Injil Saudara Kita Tidak Usah Diajarin Mengerjakan Mandat Injil Itu Jagonya Perkantas Kira-kira Tapi kita Juga Perlu Belajar Dari Kelompok-kelompok Yang Main Yang Memang Sudah Mengerjakan Mandat Budaya Itu Maka Itu Didatangkan Berdepatan Pak Anton Alumni Kita Yang Mengerjakan Mandat Itu Dan Bagaimana Nanti Dalam Sharing Nah Saya Pikir Saudara Kita Bisa Memulai Dengan Beberapa Poin Yang Penting Yang Pertama Saudara Perlu Dahulu Memilih Proyek Apa Yang Mau Dikerjakan Yang Menjadi Kesepakatannya Kesepakatannya Apa Kita Melihat Daerah Di Sekitar Kita Apa Bagaimana Kehadiran Pelayanan Kita Bisa Bertampak Kepada Lingkungan Sosial Di Sekitar Kita Itu Yang Yang Kedua Kita Bisa Menjadikan Proyek-proyek Di Dalam Proses Pemulitan Kita Untuk Kita Magang Misalnya Ada Sekelompok Orang Ikut Dengan Pak Anton Bagaimana Beliau Mengerjakan Itu Di Jawa Timur Itu Ada Salah Satu Dosen Universitas Swasta Umum Swasta Yang Mengerjakan Juga Kegerakan Lewat LSA Kita Bisa Magang Di Kota Saudara Mungkin Ada Yang Lain Dan Sebagainya Terus Yang Kedua Kita Perlu Mencari Informasi Untuk Menentukan Lokasi Luasnya Jenisnya Yang Bisa Dikerjakan Dan Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Setempat Tersebut Serta Kita Menggali Tantangan Tantangan Dan Kesulitan Kesulitan Peluang-peluangnya Budaya Setempat Bagaimana Dan Kebiasaan Kebiasaan Dibada Masyarakat Setempat Bagaimana Kita Lihat Kalau Masyarakat Itu Masyarakat Yang Sangat Kumu Bagaimana Kita Menciptakan Satu Lingkungan Yang Bersih Lingkungan Yang Sehat Dan Lingkungan Yang Sejahtera Seperti Ini Membuat Pemertaannya Di dalam Pemetaan Ini Tentang Daerah Tersebut Ini penting Karena Ini berkaitan Dengan Kelanjutan Proyek Tersebut Karena Itu Akan Dilakukan Tidak Sesaat Tetapi Berkesinanggungan Karena Untuk Mengentas Satu Wilayah Satu Daerah Membutuhkan Hal yang Sangat Panjang Saya Tanya Dengan Pengalaman Pak Anton Saya Katakan Kalau Kita Konsen Untuk Mengentas Konteks Kemiskinan Yang Terjadi Di dalam Bangsa Ini Saya Bertanya Kan Kita Punya Pemetaan Sekarang Butuh Berapa Lama Untuk Mengentas Satu Wilayah Yang Mengatakan Tergantung Kondisinya Dan Tergantung SDM Yang Mengerjakan Jadi Ternyata Tidak Gampang Memang Maka Butuh Persiapan Butuh Belajar Dari Orang-orang Yang Sudah Mengerjakannya Tidak Bisa Asal Main Kerjakan Saja Momentum Momentum Yang Sering Kali Dipakai Ini Momentum Tujuh Berasan Bikin Penghijauan Bersama Bikin Bersih Bersih Jalan Bersama Itu Sifatnya Sangat Momentum Tetapi Yang Berkesinambungan Yang Jauh Yang Memiliki Implikasi Besar Itu Yang Perlu Dipikirkan Lebih Jauh Di Dalam Konteks Kebutuhan Masyarakat Kita Yang Berikutnya Proyek Tersebut Dilakukan Dilakukan Sendiri Atau Mau Kerjasama Kalau Kerjasama Dengan Siapa Dan Lingkupnya Apa Itu Mesti Tahu Kalau Tidak Ya Kita Hanya Asal Menambur Garam Di Laut Kira-kira Begitu Tidak Ada Implikasinya Kalau Itu Sesuatu Yang Membutuhkan Ya Kerjasama Dengan Komponen-komponen Yang Lain Karena Terlalu Besar Proyek Itu Kita Bisa Kerjakan Apa Yang Ada Daripada Kita Bukan Apa Yang Tidak Ada Pada Kita Ya Berikutnya Sedara Yang Kelima Membuat Strategi Penggalangan Dana Saya Sebelum Berangkat Kesini Saya Tanya Kepada Rakan Yang Sudah Mengerjakan Dalam Konteks Itu LSA Dia Mengatakan Pak Untuk Kami Bikin Penghijauan Saja Memang Tergantung Jenis Tanaman Apa Yang Kita Pilih Ya Dari Situ Baru Anggaran Itu Bisa Dan Luas Wilayah Areal Dan Sebagainya Dia Mengatakan Dan Itu Harus Kerjasama Dalam Perizinan Dengan Masyarakat Setempat Dan Konteks Ini Saudara Dia Mengatakan Sebenarnya Ada Dana-dana Dari Pemerintah Yang Bisa Kita Minta Dalam Konteks Ini Memang Untuk Kepentingan Masyarakat Itu Tapi Masyarakat Tidak Ngerti Ya Masyarakat Nggak Ngerti Kalau Memang Ada Jata Itu Tapi Jata Itu Kapan Nggak Menjadi Bagian Daripada Masyarakat Tersebut Itu Contoh Ya Yang berikutnya Saudara Menentukan Kapan Proyek Itu Akan Dilakukan Dan Berapa Lama Dan Kita Membuat Tahapan Tahapan Pengurusan Ijin Setempat Wilayah Dan Sebagainya Itu Menjadi Bagian Proses Yang Ada Di Dalamnya Juga Membuat Pertemuan Untuk Persiapan Pengaksanaan Kalau Apalagi Kita Bekerjasama Dengan Kelompok Kota